Tim Subdit Pamina Polda Sulawesi Tengah telah menangkap satu anggota Polri berpangkat Briptu berinisial D. Briptu D diduga telah menerima uang penerimaan masuk polisi dari 18 calon. Selain itu, tim Propam Polda Sulawesi Tengah menyita uang sebesar 4,4 miliar rupiah dan 2 unit mobil. Kini Polda Sulawesi Tengah masih melakukan penyelidikan dugaan keterlibatan anggota polisi lainnya. Sementara itu, uang sebesar 4,4 miliar rupiah telah dikembalikan ke para pemilik dan diminta menjadi saksi. Selain itu, 18 calon siswa didiskulifikasi dari penerimaan calon siswa Polri karena dianggap melanggar pada tahap pendaftaran. Hari ini kita tangani dulu masalah konteks iklan. Nanti perkembangan atau proses hukum lainnya nanti akan kita sambungkan. Pak, sementara para pemilik itu sudah dikembalikan. Bagaimana kalau bidanannya? Ya, semuanya ada berita acaranya. Ada berita acaranya, ada tanda bukti penyerahannya. Nanti bisa di... Kalau pemeriksaan saksi lain, Pak, sudah ada? Sementara ini masih banyak saksi yang diperiksa. Saya tidak tahu secara detailnya. Tapi pemeriksaan saksi masih terus berlangsung. Sementara ini masih yang diperiksa. Termasuk mereka.